Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte Pemisah, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Rabu 23 Februari 2022 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kembali menggelar sidang perkara kasus investasi pembelian truk dan mobil bekas antara Hardi Sani alias Ajek Minyak dengan David alias Awi dengan jumlah lebih kurang Rp21 miliar Sidang tersebut berlangsung cukup lama dimulai pada pukul 17.15 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat Ada pun materi sidang perkara kali ini adalah untuk mendengarkan putusan perkara dari Majelis Hakim Majelis Hakim yang diketuai oleh Mangapul SHMH didampingi oleh dua hakim anggota D5 Mariaigo SH dan Jepania SHMH akhirnya memutuskan bahwa David telah melakukan penipuan terhadap Hardi Sani sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ketiga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maksimum 4 tahun penjara kepada David alias Awi Atas putusan hakim tersebut Roy Fernando Salim SESH kuasa hukum Hardi kepada media mengatakan sangat mengapresiasi putusan hakim Roy juga mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan David bukan hanya ini saja akan tetapi masih ada LP yang saat ini juga sedang diproses di Polda, Sumatera Utara Selamat malam Pak Roy Selamat malam Sidang kasus penipuan yang dilakukan oleh David terhadap Hardi Lestari alias Acek Minyak akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim dengan tuntutan maksimum 4 tahun bagaimana menurut pendak Bapak? Saya kuasa hukum Hardi Sani dia mengucapkan apresiasi kepada Majelis Hakim yang melanggari perkara hukum ini dan tuntutan jasa penentu umum yang maksimal dengan perkuatan David alias Awi dengan tuntutan ponis 4 tahun kami sangat apresiasi Begitu Pak ya Lalu apa kira-kira harapan Bapak terhadap putusan Majelis Hakim tersebut? Saya perlu sampaikan hasil daripada persidangan hari ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh David alias Awi cuma ini saja masih ada lagi yang nanti akan diproses diadilan lagi karena ada beberapa LP yang sekarang ini sedang diproses di Polda, Sumatera Utara Oke, terima kasih Pak Roy atas informasi yang diberikan kepada media Monalisa Selamat malam Selamat malam Konglisaragi, Monalisa TV mengabarkan